Intro Halo anak-anak dirumah Tabi pun Nyo kabarno Mugo-mugo Niku dapat sehat selamat ya Bagaimana kabarnya Semoga kamu dapat sehat selamat Selamat ya Hari ini kita akan belajar bahasa Lampung Tentang kalimat perintah Kalimat perintah Atau bahasa Lampungnya Cawangayun atau Cawangusek Kalimat perintah Yaitu kalimat yang berisi perintah Dengan tujuan orang yang diajak berbicara Melakukan sesuatu Sesuai dengan keinginan si pembicara Lagu kalimatnya Meninggi dan diakhiri Dengan tanda seru Untuk contoh yang pertama Dialek A Malih hija hija Untuk dialek O nya Tanda anja hijau Yang artinya Pergi dari sini Kalimat ini Merupakan Kalimat Dengan nada keras Atau yang disebut Cawangusek Sedangkan Contoh yang kedua Mingjak mir Yang artinya Bangun mir Merupakan Lebih halus Kalimat perintahnya Yang atau yang disebut Cawangayun Atau kalimat Perintah Biasa Macam-macam Kalimat perintah Menurut isi Yang terkandung Dalam kalimat Antara lain Yang pertama Ada kalimat perintah Umum Atau biasa Contohnya Untuk dialek A nya Coba niku belajak Supaya pintar Dialek O nya Coba niku belajak Supaya piter Yang artinya Coba kamu belajar Supaya pintar Ini merupakan Kalimat biasa Atau kalimat umum Nah yang kedua Ada Kalimat perintah singkat Mutlak dilaksanakan Yaitu ada kata Tanda Yang artinya Pergi Ada kata Tuyun Yang artinya Turun Ada kata Caka Yang artinya Naik Dan ada kata Aku Yang artinya Ambil Selanjutnya Kalimat Perintah Larangan Jika kalimat Perintah Larangan Maka Maka Pasti Pertama Itu ada Kata Dang Yang artinya Jangan Contohnya Untuk dialek A nya Dang Pai Nikulajo Agumi Wang Yang untuk Dialek O nya Dang Pai Nikulajo Agumi Wang Yang artinya Jangan dulu Kamu mau Menangis Selanjutnya Kalimat Perintah Harapan Contoh yang Untuk dialek O Mugomugo Niko Dapak Sehat Selamat Untuk dialek A Mudah Mudahan Niko Dapak Munyai Merawan Yang artinya Semoga Kamu Dapat Sehat Selamat Nah Dalam Kalimat Perintah Harapan Ini Pasti Diawali Dengan Kata Mugomugo Atau Mudah Mudahan Selanjutnya Kalimat Perintah Ancaman Kalimat Perintah Ancaman Ini Diawali Dengan Kata Awas Contohnya Untuk Dialek A Awas Niku Amun Middija Untuk Dialek O Awas Niku Lamun Da Adek Jo Yang artinya Awas Kalau kamu Kesini Selanjutnya Kalimat Perintah Sindiran Untuk Dialek A Amun Nikubani Coba Tabuk Pudani Untuk Dialek O Laman Nikubani Coba Tabuk Pudano Yang artinya Kalau Kamu Berani Coba Tampar Mukanya Nah Ini Merupakan Kalimat Sindiran Jadi Untuk Menyindir Selanjutnya Kalimat Perintah Bersyarat Contohnya Untuk Dialek A Nikudapok Mit Jamaikam Asal Dang Nakal Untuk Dialek O Nikudapenutu Jamu Ikam Asal Dang Nakal Yang artinya Kamu bisa ikut Asal Tidak Nakal Nah Dalam Kalimat Perintah Bersyarat Ini Pasti Ada Kata Asal Atau Syaratnya Misal Disini kan Nikudapenutu Jamu Ikam Asal Dan Nakal Jadi Syaratnya Bisa ikut Sama Bisa ikut Asal Tidak Nakal Ada Syaratnya Itu Merupakan Kalimat Perintah Bersyarat Untuk Selanjutnya Kalimat Perintah Membiarkan Untuk Dialek A Kenaiko Adikmu Mengan Untuk Dialek O Taganken Adikmu Mengan Yang artinya Biarkan Adikmu Makan Untuk Selanjutnya Kalimat Perintah Permintaan Di dalam Kalimat Perintah Permintaan Maka Disini Ada Kata Dapo Untuk Dialek A Dan Dapet Untuk Dialek O Contohnya Untuk Dialek A Nyak Kilu Supaya Niku Dapo Ngemahap Ko Ya Untuk Dialek O Nyak Kilui Supaya Niku Dapet Ngemahap Ken Yo Yang artinya Saya Minta Supaya Kamu Bisa Memaafkan Dia Untuk Yang terakhir Ada Kalimat Perintah Ajakan Contohnya Untuk Dialek A Laparam Jama Jama Kuru Adek Lom Lamban Untuk Dialek O Laparam Jamo Jamo Kuru Adek Lem Nuo Yang artinya Mari Kita Sama-sama Masuk Kedalam Rumah Jadi Ini Merupakan Kalimat Ajakan Yaitu Mengajak Mari Kita Sama-sama Masuk Kedalam Rumah Berarti Kata-kata Ini Mengajak Untuk Masuk Rumah Sekian Pembelajaran Hari Ini Tetap Jaga Kesehatannya Ya Di Rumah Sampai Jumpa Tabi Bun Sampai Taman Taman Sub indo by broth3rmax